Doshita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini Kita akan main Blocks perut lagi ya Karena ya pada banyak banget yang minta bang Magma awaken revamp bang Magma awaken revamp bang oke Kuat nih gue buat ya Imagine gue bakal Menghilangkan buah dough yang gue pake Sebelumnya mau gue pake untuk nanti Awakening dough gue gak ada dough sekarang nih Eh ada ya Ada gak ya Kayaknya ada deh gue udah dapet dough lagi deh Kayaknya Jadi gue udah gue udah punya dough lagi Jadi abis ini gue akan makan dough lagi Tapi kayaknya gak sih Kayaknya gue akan pake magma awaken dulu Karena sumpah Ini buah sakit banget pak Ini salah satu buah yang Paling GG DMG yang menurut gue sih Ini dia ya Rumble Dia Wah ini emang logia-logia yang DMG nya luar biasa banget pak Ya ini magma-magma temen-temen ya Magma awaken Dan untuk full awaken Itu kalian butuh Ya 15.000 Fragment lah Kalian kumpulinnya 15.000 Fragment ya Soalnya kemaren pas gue live itu Sekitar 16.000-17.000 Itu tinggal sisa Tinggal sisa seribuan lebih gitu ya Temen-temen ya Jadi kalian sediain aja Sekitar 16.000 15.000-16.000 lah ya temen-temen ya Kayaknya udah cukup sih Dan Gue jamin pak Gue jamin kalian gak akan nyesel pak Sumpah ini Ini buah gila Dajjal sakit banget Gawong gue Oke Langsung aja kita temen-temen ya Kita untuk Magma awaken ya Pertama kita bahas pasifnya dulu Temen-temen ya Yang pertama dia logia Udah pasti ya Dia gak bisa diserang Sama NPC yang gak pake haki Yang pertama itu Dan yang kedua Kalian Selama kalian masih punya energi Itu kalian bisa jalan di atas air pak Ya Jadi kayak GPO Ya Tuh Cuman dia makan energi Kalau kalian perhatiin tuh ya Dia setiap jalan Dia makan energi Tapi ya kalian Istilahnya udah gak akan pernah jatuh lah Soalnya kan dia pasti nge-reagen mulu tuh ya kan Liat gue Gue aja gak berkurang-kurang gitu kan By the way untuk status Gue kayak gini ya 2300 2300 Block shootnya juga 2300 temen-temen ya Ya Jadi selama kalian punya energi Kalian bisa jalan di atas air Yang membuat ini buah enak banget Untuk PVP juga sebenernya Karena kalian bisa jalan di atas air pak Mirip-mirip kayak SS gitu lah temen-temen ya Buat yang event-event juga enak tuh Kayaknya tuh Yang ada rumbling Nah itu tuh enak juga tuh Lawan si Beast nih Enak banget nih temen-temen ya Kalian gak perlu bawa-bawa kapal lagi gitu kan Cukup temen kalian aja Yang bawa kapal Kalian tinggal disini aja Kalian tinggal magma-magma shower aja Kayak apa kayak Uh enak banget temen-temen Udah gitu damage-nya Wah Damage-nya pak Damage-nya GG Gaming Oke Kita ke skill yang pertama dulu Beast Rite temen-temen ya Ep Dia terbang temen-temen ya Tapi gak cuma terbang Dia ngedamage juga Tapi dia beda kayak Venom pak Kalau kayak Venom Kita gerak aja ya Kita gerak kayak gini Dia udah kena damage Nah ini enggak ya temen-temen ya Kalian bisa lihat tuh ya Ini enggak Jadi dia kena damage ya Setelah meledak pak Kayak gini meledak nih Bam Nah baru kena damage tuh 2300 tuh 3000 lah ya Not bad lah ya Dan dia akan kena damage terus Selama dia masih ada di dalam Magma-magma itu coy Jadi kalau misalkan Misalkan kalian bisa nahan musuh kalian Di dalam magma-magma nya itu Wah itu damage-nya gila banget pak Itu damage-nya gila banget Gue pengen coba nih yang Beast Rite Apakah Pas pertama kali kita meluncur Itu dia ngedamage juga Karena Karena dia meledak juga Kan kita coba oke Enggak ya Enggak Enggak Ternyata tidak Tidak ngedamage oke Nah itu kita jaga disini tuh Nah itu dia ngedamage terus pak Selama dia di dalam magma-magma nya Ngedamage mulu Gila liat Itu terbang doang Damagenya 3600 pak Gila gak Terbang doang loh temen-temen Gila gak sih Ini emang Damagenya gokil banget pak Buat farming enak Buat HP juga enak temen-temen ya Oke Kita langsung aja Kita pake skill yang pertama Maklma Shower ya Ini kalian kayak gini Look at the damage men Look at the damage Look at the damage Si 10.000 loh bang 10.000 Gila gak Itu kalo kena semua Gila gak Gokil gak Itu 1 skill doang guys 12.000 13 Buset Gokil liat 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 Ini buat farming enak banget pak Liat 13.000 damage nya doang Gokil gak Itu 1 skill 1 skill ditahan doang OP banget gak sih Gila deh buah ini semua Wah sangat sangat Sangat-sangat gila Damagenya temen-temen Itu cooldown coot banget deh Cooldown coot banget Wah ini Buat farming enak pak Sumpah pak Kalian kayak gini aja gitu kan Pukul Gitu kan Tarik aja nih Ini lu Oh iya gue disini Logia ya Gue gak bisa dipukul Tuh Kalau kita gak ada hakinya Dia gak bisa kepukul gue Jadi gue aman gitu kan Ya sini Oh iya gue kena damage Kalau kayak gitu kan ya Oke 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 Chill 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 Maka masyawar Boom Itu gue tinggal terbang Abrakin aja coy Bam Aduh gak kena Imagine Gak kena Yaudah langsung emak masyawar lagi Kalau gagal Tuh kan Buat farming enak banget pak Ini pak Sumpah Damagenya 2 skill doang meninggal guys GG gaming gak sih Oke Lanjut dulu ke skill selanjutnya Volcanic Assault Nah ini mirip-mirip sama kayak Kongkergan Pokoknya kayak Kongkergan sih Dia kayak lebih mirip yang di Talon ya Skillnya Talon tuh Yang skill pertamanya tuh Skill pertama Talon Jadi Jadi dia kayak gini coy Volcanic Assault Dia harus ada musuhnya Nah kayak gitu Cuman damagenya Yang kalian bisa liat ya Gak terlalu gede lah Damagenya gak terlalu gede Dan dia Kalau misalkan masuk ke dalam lava Gak ngedamage juga Jadi itu kayak Apa ya Untuk combo aja sih temen-temen ya Jadi kalian bisa combo Jadi kalian kayak gini Gitu kan Terus kalian bisa langsung Magma Shower gitu Itu bisa Ya Kayak gitu paling Paling combo nya kayak gitu sih Cuman emang damagenya Yang Volcanic Assault tuh Kecil ya temen-temen ya Gue juga gak ngerti Kenapa yang Volcanic Assault tuh Damagenya tuh kecil gitu Why gitu Padahal nih Ini gerakan bagus banget loh Tuh Mentalin musuh gitu kan Bisa di combo lagi Sama Kongkergan Kalau kalian mau Bener juga ya Jadi kalau kalian Volcanic Assault Abis itu kalian langsung Kongkergan juga bisa tuh Kalau kalian pake superhuman ya Atau kalau misalkan Pake Talon ya Kalian pake lagi tuh Skill pertama jadi dia kena 2 kali tuh Itu gila juga sih Boleh juga sih damagenya ya Kita coba dulu Gue coba Langsung Kongkergan Aduh gak kena Imagine Gue salah Salah aim Iya resin piece aim Sorry lah Oke lanjut dulu Kita ke skill selanjutnya The Great Magma Hound Temen-temen ya Great Magma Hound Ya kayak gitu Ya Damagenya 3000 Ya kalau misalkan di dalam Kena-kena damage terus Temen-temen ya Ini mirip-mirip Kayak Magma Fish gitu lah Kayak Magma Fish Cuman bedanya dia kalau misalkan Musuhnya di dalam Dia masih kena damage juga Mirip-mirip yang Magma Shower tadi sih Kita coba aja oke Hmm Nah tuh Dia ngedamag terus pak 4000 total ya 4300 tuh Totalnya segitu temen-temen ya Emang masih lebih kecil daripada ini sih Lebih kecil Cuman Ini enak banget buat Damage tambahan pak Yang Great Magma Hound ya Kalau misalkan kalian lagi Longee Beast gitu kan Nah ini Ini bagus banget buat Damage tambahan ya Karena dia areanya Cukup luas sih Kalian bisa liat nih ya Hmm Tuh Gue arahin ke atas gitu aja Dia masih kena gitu kan Imagine gak sih 3000 damage-nya Ya oke lah ya 3000-an damage-nya oke 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 Not bad not bad Oke Lanjut ke skill selanjutnya Volcanic Storm Pak Nah ini yang Sama sakitnya Parah pak ini Kita coba aja oke Volcanic Storm Nah itu kalian kayak bikin tangan gitu Tangan Tangan Magma Langsung aja pukul Boom Gila liat damage-nya Look at the damage Look at the damage Gokil gak 2 skill pak Yang damage-nya Lebih dari 10 ribu 2 skill Gila gak sih Yang pertama ini Yang kedua Volcanic Dan ini Volcanic Ini lebih enak lagi Karena kalian cuma 1 kali doang ya Gak perlu kalian tahan Gak perlu kalian tahan Itu udah sakit banget gitu kan Cuman emang cooldown-nya Agak lama nih Yang Volcanic Storm ini Jadi kalian Mesti seling-selingin Sama Magma Shower nih Dia enak banget gitu kan Kalau Magma Shower kan Kalian mesti tahan tuh Tahan gini Iya kan Nah kalau Volcanic Storm itu Kalian tinggal lepas aja Udah bisa gitu kan No Damagenya segitu gitu Liat Look 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 at the damage Gila Gokil pak Damagenya pak Ini emang buah iblis Emang gege banget Damagenya sumpah Gue sangat merekomendasikan sih Kalau misalkan kalian Mau untuk raid ya Ini untuk raid enak banget Tidak bohong gue Untuk raid enak banget Buat lawan bossnya nih Wah Perih perih News gimana gitu kan Kenama Magma Shower Sama Volcanic Storm ini Ini gurih-gurih banget ini Kalau ngelawan di raid ya temen-temen ya Booth Terus gabungin lagi Magma Shower Booth Liat Tembus 17.000 Itu kalau kalian Lawan boss ya Lawan boss yang di raid Itu tembus 20.000 Pak Gue yakin pak Setiap kali kalian skill Kayak gitu Tembus 20.000 Apalagi kalau kalian Kombo sama grid Magma Hound ini kan Karena dia ada Ada apa Asap-asap Magma nya gitu juga tuh Nah itu kan Tambah damage juga tuh Sakit Parah Parah The best Ini gue emang Gak ada otak gitu kan Coba ya Tadi kan gue gagal ya Hmm Kombo Bam Terlalu lama Tapi ya pokoknya inti kayak gitu Temen-temen ya Kombo kayak gitu Terus sekarang bisa langsung Magma Shower lagi sih Kalau belum mati Matiin tuh Pake grid Magma Hound Gila Ya Jadi itu dia Untuk ke Magma Magma Awaken ya Lunas ya utang gue Yang pada minta ya Bang Magma Awaken Bang Magma 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 Awaken yang revamp Udah deh temen-temen ya Gue ngerti revamp di bagian mananya sih Kayaknya di bagian bisa jalan doang sih Atau mungkin ada skill yang di revamp I don't know Gue soalnya belum Belum awaken Bahkan Ice aja gue belum awaken Ice gue belum awaken Fire gue belum awaken Sama Magma Ini sekarang Magma udah awaken Berarti tinggal dua ya Ice sama Si Fire Yang lain kayaknya harusnya udah sih String udah Sand udah Lalu apalagi ya Harusnya udah Harusnya udah semua sih Phoenix Rumble Itu harusnya udah semua Tinggal sisanya Kayaknya paling tiga itu doang Yang Ice sama Fire Yang gue belum Quack juga udah kan Quack udah Light udah Jadi ya Iya bener tinggal dua doang sih Nanti kayaknya akan gue awaken lagi sih Tapi gue gak tau sih Kayaknya gue mau ngumpulin fragment dulu Untuk nanti Do awaken Nah ini do awaken Gue harus Harus ngumpulin duit lagi pak Do awaken tuh harus ngumpulin duit lagi Gue Kalau menurut gue ya Paling kalian kumpulin 17.000 lah 17.000 sampai 18.000 lah Kayaknya itu pun kurang sih Kalau bisa lebih banyak Lebih bagus temen-temen ya Gue pengen kumpulin sampai segitu Baru abis itu kita Awakening untuk Do temen-temen ya Semoga aja update-nya cepet gitu kan Ada yang bilang 12 Mei lah Ada yang bilang Ini itulah Ya pada hoak Imagine Oke Thank you temen-temen semua Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah-sakur Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye No I won't run Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax